Kegiatan Bubur Padas dan Silaturahmi Akbar yang digelar Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas atau disingkat KMKS Sabtu 26 November kemarin diawal Muhammadiyah Pontianak berjalan sukses Kegiatan yang diikuti lebih dari seribu mahasiswa Sambas yang ada di Pontianak ini dihadiri Sekda Sambas, Kepala Bakuda Sambas, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Unsur Pimpinan DPRD Sambas, serta Organisasi Melayu di Kalimantan Barat Bupati Kubur Raya Muda Mahendrawan yang turut hadir memberikan apresiasi kegiatan yang digelar KMKS dalam rangka menjalin Silaturahmi Antar sesama mahasiswa Sambas untuk kemajuan bersama Ini luar biasa, kan semuanya jadi ingin membangkitkan semangat Cuma memang saya bilang kita menyatu secara fisik, tapi persepsi dan cara kita untuk lebih memperkuat Ini yang lebih penting juga, jadi menyatukan secara pikiran Dan semakanya ini adalah menancapkan juga sekaligus semangat untuk optimis Karena itu kan, apalagi ini KMKS kan memang selama ini sudah sangat banyak yang berperan Ada yang di ISM, ada yang di politik, ada yang di pusat, saya kira banyak sekali termasuk semua pesatuan Sambas lah Saya kira ini potensi energi besar untuk bisa menikah profisi masing bagaimana mereka bisa berperan Dan saya yakin bahwa dengan uang hari ini, ya tentu pemerintah daerah pun akan bisa melakukan upaya-upaya Bisa memberikan ruang-ruang kepada anak muda, mahasiswa, mahasiswi Toko Nasional Pemuda Sambas Herzaki Mahendra Putra mengaku bangga dengan kegiatan yang telah dilakukan KMKS Dia berpesan kepada mahasiswa agar terus menjalin komunikasi serta terus menjaga ikatan persaudaraan sesama Kita anak Sambas, pihak Sambas di mana pun berada harus saling komunikasi Saling komunikasi, saling dukung, saling bantu Nah ini yang menjadi penting Jangan kemudian memaaf, harus saling menghormati juga, satu sama lain Terus jaga ikatan persaudaraan ini Kalau nanti tidak lagi menjadi mahasiswa, tetap harus jalin persaudaraan Jalin silaturahmi Dan bantulah adik-adik seperti abang-abangnya dulu membantu kalian Pantauan di lapangan, tampak mahasiswa antusias mengikuti setiap perangkaian yang digelar Seperti tarian tanda Sambas, Silat dan Akustik Serta memperkenalkan makanan khas Sambas di Kalimantan Barat CSM TV madahkannya